Sialo, selamat pagi, sate pagi hari ini bertemakan penipuan oleh iblis Ada pun firman Tuhan terambil dari Markus pasal 1 ayat 23 sampai dengan 27 Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya katanya apa ini suatu ajaran baru Ia berkata-kata dengan kuasa roh-roh jahat pun dipintanya dan mereka taat kepadanya Menarik sekali untuk menceritakan satu pelayanan dari seorang hamba Tuhan yang biasa melayani dalam pengusiran setan Kali ini hamba Tuhan itu berhadapan dengan roh jahat yang merasuki seorang ibu muda dan roh ini bisa diajak berdialog Roh itu berbicara seperti layaknya ayah dari ibu muda itu sehingga saudara-saudara kandungnya yang hadir di rumah itu berkata Bahwa ia memang sungguh suara ayah mereka Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah roh jahat itu menipu orang-orang itu dengan menapakan diri Atau berkata-kata dengan meniru suara orang-orang yang mereka cintai yang sudah meninggal dunia Tujuan roh jahat ini adalah agar kita semakin tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan Kita mulai meragukan apa yang tertulis di dalam al kita Dan mulai mempercayai apa yang kita lihat dan dengar Yang dimainkan oleh si jahat itu Ketika ditanyakan kenapa roh itu bisa masuk ke tubuh orang itu Maka roh jahat itu menjawab bahwa ia masuk ke tubuh orang-orang yang jiwanya labil dan mudah tertekan Sedangkan jenis orang yang sulit dimasukinya adalah orang yang stabil emosinya dan hatinya senang Roh jahat itu tidak lama merasuki orang ini Ia yang tadinya mengaku roh ayah mereka ternyata bukanlah roh ayah mereka Yang sudah meninggal Melainkan roh jahat yang menyaru sebagai roh ayah dari orang yang dilayani itu Roh jahat itu kemudian diusir keluar dengan menggunakan otoritas Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang menarik adalah roh jahat itu Sempat pamit pergi meninggalkan tubuh orang ini Dan saat itu juga Bebaslah orang itu dari ikatan dan penindasan si roh jahat Sepertinya roh jahat suka merasakan dan mengendalikan Saraf dan tubuh manusia karena memang Ia bukan seperti kita manusia Tentu saja Masuk ke tubuh binatang seperti kasus 2000 ekor babi Rasanya pasti tidak sama dengan masuk ke dalam tubuh manusia Dengan masuk ke tubuh manusia si jahat itu bisa lebih leluasa memainkan peran penyesatannya Ia akan lebih sempurna di dalam menirukan suara, gerak, mimik, dan apapun yang menyamai penampilan orang-orang yang sudah meninggal Dengan demikian manusia yang tidak kuat berakar pada kebenaran firman Tuhan Akan mudah dikelabui olehnya Jika roh jahat sudah memasuki seseorang Ia tidak mau keluar kecuali berhadapan dengan kuasa dan wibawa ilahi Kadang butuh waktu cukup lama untuk melepaskan orang yang ditindas oleh kuasa jahat Jangan buka pintu terhadap godaan si jahat Karena tujuan akhirnya adalah ingin menguasai diri kita Yang pada akhirnya akan dibinasakan Oleh sebab itu waspada dan pedulilah tentang kesehatan mental dan rohani kita Jangan coba-coba untuk memberi tempat pada apa-apa yang melawan firman Tuhan Sebaliknya penuhilah hati dan pikiran kita dengan kasih dan firman Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi aku ingin selalu kuat di dalam engkau Tolong aku ingatkan aku Jika aku mulai menjauhi darimu Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Tiap hari aku selalu berjalan Kutaku ada percobaan Percaya Bapak beri kekuatan Tak ada yang aku takutkan Tak ada yang aku takutkan Tak terkira kamu orang Tuhan Yang terbaik kuasa lu berikan Dalam suka duka kehidupan Dia beriku kedamaian Di dalam hari Tuhan dekat tenganku Mencurahkan petak yang minta Tuhan Yesus Ditangku Ya semua pebuanku Dalam Tuhan yang maha kuasa Pilih dunia Kedungannya Dan segala yang dimilikinya Tubuh dan kekuatan ditambahkan Itu yang dijanjinya Tolong aku dalam percobaan Ku percaya janjimu Tuhan Timuranku Timuranku Tegukan imanku Tertulis dalam arkitabmu Tolong aku bila mematku berat Dengan tangan Bapak yang kuat Hari demi hari Nabi Tertulis dalam arkitabmu Dari demi hari Nabi Dalam hari Nabi Terimanku Terimanku Tertulis dalam arkitabmu Dari demi larikan petangmu, sampai di pagi surga.